Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk medesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragywaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk medesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Perjataan itu disampaikan Usman pada minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerupkan agar Ketua Umum Part Pol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Direktur Eksekutif Video Barometer M. Kotari menyentil Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menuduh KPU batasi suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun sebelumnya, Hasto menuduh KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud sehingga tetap berada di angka 17% saja. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Ketua KPU Hashim Ashmari. Hashim menegaskan bahwa persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil penghitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengatakan KPU pura-pura tidak tahu. Hasto juga mengklaim pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa suara Ganjar Mahfud dikunci di 17% oleh KPU. Direktur Eksekutif Video Barometer Kotari mengatakan bahwa apa yang disampaikan Hasto mudah dibantahkan. Pasalnya, pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang diawasi oleh beberapa pihak. Menurut Kotari, KPU juga telah melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga pusat. Oleh karena itu, Kotari mengaku lebih percaya pada KPU ketimbang pada apa yang disampaikan Hasto. Kotari mengatakan, prokontra terhadap diagram perolehan suara pemilu 2024 dalam sistem rekapitulasi suara atau CRECAP sudah biasa terjadi di pemilu sebelumnya. Namun ia yakin hasil pemilu nantinya tidak akan jauh beda dengan hasil CRECAP. Ia kemudian mempertanyakan jika KPU sudah melakukan hitung manual bagaimana mau membantah hasil perolehan suaranya. Pasalnya hasil hitung manual merupakan data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1. Kotari yakin bahwa Hasto sebenarnya sudah paham dan mengerti jika hasil hitung cepat atau quickon tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitungan resmi KPU. Mas Yang Kemarin menemui algoritmanya setiap 17% saja. Nah, sedangkan KPU itu sudah dibantah. Ya, ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri enggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura enggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta Yaitu Alibaba dan ada kepentingan geopolitik Terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China Sehingga ini sudah tidak benar semuanya Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa Ini yang harus kita koreksi Maka ketika KPU mencoba menyanggah Beberapa hal Pertama, ketika Serikat dimatikan Alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers Itu tidak terbukti, itu sengaja manual sadon Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari jason scriptnya Dari program-programnya Akhirnya mereka baru mengakui Jadi ada suatu kekuatan besar di mana Oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini Maka mereka membantah Kita ada bukti-buktinya Programnya itu dirubah Maka Gandhar Mahfod dilok 17% Bahkan kemudian kami punya bukti juga Dari para pakar IT Ketika jason script ini dinormalisasi Sebenarnya ini dua putaran Tapi nanti biar mereka yang berbicara Proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot Rekapitulasi itu berlangsung pada Minggu 10 Maret 2024 Saksi BDIP Putu Bravo Menjadi pihak pertama yang memprotes adanya pemilih yang sudah meninggal Akibat insiden itu Rapat pleno terbuka untuk Provinsi Kalimantan Barat berjalan sampai 3 jam Padahal hanya terdiri dari dua daerah pemilihan KPU Kalimantan Barat terlihat kebingungan Ketika disodorkan fakta Ada pemilih yang sudah lama meninggal Ikut menggunakan hak pilihnya Para representatif KPU Kalimantan Barat Tampak tidak siap menjawab pertanyaan yang diajukan Bahwa selu Kabupaten Sintang Itu mengeluarkan tiga putusan Atas laporan Yang dua hal Itu terkait dengan orang yang sudah meninggal Tetapi masuk ke dalam DPT Dan diperkenankan memilih Padahal sudah diketahui Orang tersebut sudah meninggal Begitu Itu ada di kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Sarawai Kabupaten Sintang Lalu yang berikutnya Di TPS 02 Desa Demi Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Nah di dua Ini peristiwanya untuk pemilu DPR Atau Presiden Yang Cak putusannya Semua pimpinan Semua ya Oke silahkan Karena dia DPT Tetap Karena dia orang yang sudah meninggal Masuk dalam DPT Dan diperkenankan memilih Orangnya hadir Hadir Kan penting Yang penting itu Makanya itu yang ingin kami pertanyakan Apakah orangnya bangkit dari kubur Atau seperti apa Makanya itu penting Diperkenankan itu kan Monggo kan gitu Nah kalau dia hadir Nah ini yang bahaya kan Begitu Karena di dalam putusan bawah Terbukti begitu Nah apakah ini sudah diselesaikan Begitu Pada tingkat itu ya Di TPS berapa mas Yang pertama Di TPS 02 Desa Nangat Tekungai Kecamatan Sarawai Kabupaten Sintang Lalu yang berikutnya juga Di TPS 02 Desa Demi Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Dua TPS di Sintang semua ya Iya Oke Sama-sama orang yang sudah meninggal Dia di dalam DPT Dan kemudian dia memilih Begitu Oke Ini yang perlu diberjelas ya Karena tadi saksi kan menyatakan Ada orang yang sebetulnya Sudah meninggal masuk DPT Ya Kemudian Diperkenankan itu Bersilahkan Atau diperbolehkan untuk Hadir nyoblos Faktanya Nama itu Hadir nyoblos Atau enggak Hadir nyoblos Ini yang paling penting kan ini Teman-teman KPU Nama itu Hadir nyoblos Atau enggak Di TPS yang disebutkan Dalam putusan tadi Tidak hadir Pak Ketua Kenapa kok enggak hadir Karena orangnya sudah meninggal Nah itu jawaban yang benar Namanya masuk DPT Tapi orangnya enggak hadir ya Gimana bisa membuktikan orang itu Enggak hadir Di daftar hadirnya Tanda tangan enggak Tidak ada Pak Ketua Jadi Ini dalam pertimbangan Hal tadi amannya Pertimbangan Ini terkait di mana ya Terkait dengan ada nama Sukuk Telah menggunakan hak pilihnya Sesuai dengan dator beli tetap Namun seorang yang menggunakan Data pemilita pen telah meninggal Atas nama Sukuk Tidak diketahui Sehingga berarti seorang menggunakan Suara lebih dari satu kali Tidak diketahui Ya Jadi menggunakan Ada orang yang menggunakan Orang yang sudah meninggal Atas nama orang lain Itu berarti Sukuknya menggunakan Digunakan hak pilihnya Boleh orang lain Enggak mungkin sudah meninggal Berhak pilih Nah makanya kan Pembuktian paling mudah Itu kan dicek Daftar hadirnya kan Atas nama yang sudah meninggal Itu ada tanda tangan Hadirnya enggak Kalau di sini Daftar hadirnya memang Sudah digunakan Nama Sukuk Padahal Sukuknya sudah meninggal Nah ini kan keterangannya Bawaslu KPU katanya Di tanda tangan Daftar hadirnya enggak Tanda tangan Yang benar yang mana nih Dicek dulu KPU Sintang Perkarnya disintang semua nih Ada dua itu Ada dua TPS Asus-masus Sama ya peristiwanya Ada orang Yang sama-sama diketahui Sudah meninggal Masuk di PT Nah pertanyaannya Orang itu hadir enggak Jadinya Itu dulu Kalau menurut putusan Tadi katanya Digunakan orang lain Nah taunya Kalau orang lain yang hadir Gimana Pembuktiannya Terus orang yang hadir Menggunakan Atas nama sendiri Itu Kena sangsi apa Kalau ada orang Tidak berhak Menggunakan Nama orang lain Untuk nyoblos Kan kena pidana itu Orang itu diketahui Tidak diketahui Penggunanya Tidak diketahui Yang hadir Atau menggunakan itu Atas nama orang yang sudah meninggal Tidak diketahui ya Tidak diketahui Oke Lalu status suaranya Gimana Apakah dibatalkan Satu suara Dinyatakan Tidak sah Satu suara Atau di PSU kan Untuk memurnikan Hasil pemungutan suaranya Di situ Justru kalau Lihat amarnya Dia tidak bisa Apa namanya Ada kendala Terkait dengan Direkomendasikan PSU Karena sudah Melewati 10 hari Itu kalau di sini Diketemukan setelah 13 hari Setelah Bukan Putusannya tanggal berapa itu Putusannya tanggal 5 Maret Terus diadukannya tanggal berapa Atau dilaporkannya 26 Februari 26 Februari 26 Februari itu sudah lewat dari 24 ya Oke Nah orang yang meninggal itu Atas nama siapa Dua orang itu Di dua putusan yang berbeda tadi Mas KPU Mas sorry KPU nya harus ngecek ya Atas nama siapa yang meninggal Karena yang ngurus ini KPU loh Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar Unggul di wilayah Sumatera Barat Anies Mohaimin atau Amin Unggul berdasarkan hasil plenor Rekapitulasi suara KPU Sumatera Barat Pada minggu 10 Maret malam Amin Unggul mengalahkan pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud Berdasarkan hasil plenor Rekapitulasi suara di Sumatera Barat Pasangan Amin mendapatkan 1.744.042 suara Atau 56,53 persen Sementara paselan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Kipran Rakabuming Raka berada di posisi kedua Mereka meraih 1.217.304 suara Atau 39,45 persen Sedangkan paselan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Meraih 123.044 suara Atau 4,02 persen Data tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evi Trimen pada minggu 10 Maret Surya mengatakan Proses rekapitulasi itu Membutuhkan waktu Sekitar 1 minggu Rekapitulasi itu dimulai Pada minggu 3 Maret lalu Dan berakhir pada minggu 10 Maret Berdasarkan hasil rekapitulasi Amin unggul di 14 kabupaten Dan kota di Subatra Barat Sementara Prabowo Gibran Menang di 5 wilayah Sedangkan Kajar Mahfud Tidak unggul di daerah manapun Menariknya pasangan Prabowo Gibran Menang di daerah yang merupakan Basis PDIP Yakni Dharma Seraya Mentawai Dan Pesisir Selatan Partai Solidaritas Indonesia Mengusulkan Presiden Jokowi Toto Menjadi sosok yang berada di atas Semua partai politik PSI mengusulkan Presiden Jokowi Menjadi ketua koalisi partai politik Yang punya kesamaan visi Menuju Indonesia Emas Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali Pada minggu 10 Maret Dilansir dari kompas.com Grace berpandangan Jokowi Dapat menjadi sosok yang mempersatukan Atau menjembatani kepentingan Partai-partai politik Ia menilai tidak mudah mencari Seseorang yang bisa menjembatani Semua partai politik Menurut Grace Presiden Jokowi Mampu mempersatukan Semua partai-partai politik Melalui perkataannya Meski demikian Grace mengaku Belum melakukan Pembicaraan lebih lanjut Terkait usulan itu Termasuk peran apa Yang akan diberikan Kepada Jokowi-Kelan Sebagai ketua koalisi Partai-partai politik Grace mengatakan Hal itu masih sebatas usulan Sehingga belum diketahui Terkait detail dinamikanya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 Airlangga Memuji pelaksanaan Pemilu 2024 Yang dinilai Berjalan demokratis Bahkan menurut Airlangga Pelaksanaan Pemilu 2024 Juga turut Diapresiasi oleh Negara-negara luar Pernyataan itu disampaikan Oleh Airlangga Seusai rapat DPP Partai Golkar Pada minggu 10 Maret Airlangga mengatakan Negara-negara demokrasi lainnya Mengucapkan selamat Atas pelaksanaan Pemilu Yang berjalan Damai dan baik Yang menyebut Tolak ukur Mengatakan Pemilu 2024 Berjalan demokratis Karena antusiasme Masyarakat yang tinggi Nah selanjutnya Tentu kita masih Menunggu Hasil Daripada Pemilu Perhitungan Pemilu Oleh KPU dan Bawaslu Pada tanggal 20 Maret Dan sampai dengan hari ini Kami juga mengapresiasi Seluruh KPU KPUD Dari titang Provinsi Maupun Kabupaten Kota Dan Nasional Demikian pula Bahwa seluruh KPUD Nasional Provinsi Dan Kabupaten Kota Karena telah Menyelenggarakan Pemilu Yang menjadi sejarah Di seluruh dunia Bahwa pemilu ini adalah Pemilu terbesar Yang diselenggarakan Dalam satu hari Dan voters turn outnya Di atas 80% Dan ini negara-negara demokrasi Lain belum tentu Pemilu yang se-antusias ini Dan kemarin dalam perjalanan saya Bisa menolak-olak Presiden Hampir seluruh negara Pimpinan negara Presiden Perdana Menteri ASEAN Dari Australia Mengucapkan selamat Atas pemilu yang sudah Berjalan berdamai Dan baik Bahkan juga Mereka menghargai Apresiasi Metode Perhitungan Quick Count Yang tidak Banyak negara Lakukan hal itu Dan perhitungan tersebut Berdasarkan Hal yang sebutnya Saya ingin Isu pecah kongsi Antara Presiden Jokowi Dan PDIP Menguat Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Mengatakan bahwa Pihaknya sudah Melakukan rapat Dengan Jokowi Perjataan itu Disampaikan Airlangga Seusah rapat pleno Bersama DPP Partai Golkar Di Jakarta Barat Pada Minggu 10 Maret Airlangga Menyampaikan hal itu Ketika ditanya Wartawan terkait Isu Jokowi Bakal merapat ke Golkar Adapun pengamat politik Dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin Menilai Memang ada kans besar Jokowi Berlabuh ke Partai Golkar Berpindahnya Jokowi ke Golkar Bisa dicermati Dari kapan mereka Menggelar Musyawarah Nasional Menurut Ujang Jokowi juga sering Memberikan sinyal Akan berpindah ke Golkar Yang menilai Akan ada dua skenario Jika Presiden Jokowi Bergabung ke Golkar Jika Golkar tetap Menggelar Munas Di bulan Desember Maka posisi Jokowi Di Golkar Akan dipengaruhi Restu Presiden Paru Namun jika Golkar Namun jika Golkar Memilih Munas Digelar lebih awal Maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi Ketua Umum Pak Jokowi dan Partai Golkar Memang sudah rapat Jadi karena sudah rapat Sudah beriringan Lihat saja Kelan-kelan Partai Golkar Bersama Pak Jokowi Sehingga tentu Itu menunjukkan bahwa Kedekatan Pak Jokowi Dan kenyamanan Pak Jokowi Dengan Partai Golkar Tapi Bapak Jirah Akan menjalankan Kembali sebagai ketum Akan menjalankan Kembali Munas Desember Terima kasih Assalamualaikum Pak Sawan Prabowo Subianto Dan Kipran Raka Buming Raka Unggul dalam Perolehan suara Di Kepulauan Baga Pelitung Prabowo Kipran Menang telat Mengalahkan Anies Muhaimin Dan Ganjar Mahfud Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pilpres 2024 Rekapitulasi Penghitungan suara Untuk Provinsi Bangka Pelitung Itu dilakukan KPU Pada Minggu 10 Maret Prabowo Kipran Meraup 529.883 suara Di Kepulauan Bangka Pelitung Sedangkan Pasangan Anies Muhaimin Meraih 204.308 suara Dan Ganjar Mahfud 151.909 suara Hasil Rekapitulasi Itu dibacakan Oleh Ketua KPU Bangka Pelitung Husin Menggunakan Formulir Dehasil Yang Masih Disegel Pembacaan Itu disaksikan Oleh sejumlah Saksi Partai Politik Dan pasangan Calon Serta Komisioner Pawaslu RI Ada pun Dalam formulir Dehasil Itu hanya Saksi Prabowo Bagi Brandon Anies Muhaimin Saja Yang Membubuhkan Tanda Tangan Sedangkan Saksi Ganjar Mahfud Tidak Berkenan Membubuhkan Tanda Tangan Berita Acara Rekapitulasi Di Bangka Pelitung Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Tidak Tidak